Sampai jumpa di video selanjutnya. Serangan di Ukraina Timur menewaskan lima warga Lituania. Seorang warga Rusia didakwa bekerjasama dengan Badan Intelijen Militer Rusia untuk meretas dan menghancurkan sistem dan data komputer Ukraina. Warga Rusia Amin Timović Tigal, 22 tahun, menargetkan sistem dan data pemerintahan Kiev yang tidak memiliki peran terkait militer sebelum invasi ke Ukraina pada Februari 2022 lalu. Selanjutnya, Uni Eropa dan Zelensky akan menandatangani perjanjian keamanan pada Kamis 27 Juni 2024. Perjanjian ini mencakup tentang pengiriman senjata, pelatihan militer, dan bantuan lainnya untuk Kiev selama tahun-tahun mendatang. Selain itu, perjanjian ini mencakup kerjasama industri pertahanan dan penghapusan ranjau. Zelensky mendadak melakukan kunjungan di wilayah Donetsk di Ukraina Timur. Tujuan Zelensky melakukan kunjungan tersebut untuk meningkatkan moral pasukan di tengah kemajuan pasukan Rusia yang terus berlanjut. Dalam kunjungan tersebut, Zelensky bersikap keras kepada para pejabat yang melalaikan tugasnya. Ia juga mengatakan para pejabat yang lalai akan mendapatkan sanksi. Pejabat dan anggota tim mengatakan lima warga Lituania mengalami luka-luka ketika ada serangan di Ukraina Timur. Rusia dan Ukraina mengadakan pertemuan pertama kalinya selama pertukaran tawanan perang. Kedua negara masing-masing membebaskan 90 tentara yang ditangkap dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Uni Emirat Arab. Pemilihan rute sebagai sekjen NATO ini dipilih oleh 32 negara anggota NATO. Nantinya, rute akan menjalani tugasnya mulai 1 Oktober. Diplomat Uni Eropa dan Belgia mengatakan bahwa langkah ini dilakukan untuk menghindari pembatasan terhadap Rusia. Paket ini akan memperkuat langkah-langkah kami dalam menanggapi invasi Rusia ke Ukraina, termasuk memerangi penghindaran sanksi, kata Belgia yang menjabat sebagai Presiden Uni Eropa hingga akhir Juni pada eks. Jangan lalui Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.